Halo selamat pagi adik-adik kakak-kakak kita ada di ragunan lagi assalamualaikum Usai liburan lebaran kemarin ternyata pengunjung ragunan masih saja rame nih Nah sekarang saya akan memberikan panduan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di teman marga satwa ragunan Yuk kita simak Pertama ketika kita baru saja masuk dari pintu gerbang ragunan sudah ada nih Stop memberi makan satwa di kebun binatang Ternyata tidak boleh ya pemberian makanan yang tidak sepantasnya pada satwa di kebun binatang Merupakan bentuk pelanggaran atas hak kebebasan satwa Nah loh satwa ternyata punya hak kebebasan juga loh Apa aja sih hak kebebasan satwa Nah disini ada urayanya Satu bebas dari rasa tidak nyaman Nah yang kedua bebas rasa lapar dan haus Dan yang ketiga bebas berperilaku liar secara alami Jadi tidak dibuat-buat ya Yang keempat bebas dari rasa takut dan stres Dan yang kelima bebas dari sakit dan luka Nah ini nih kita harus juga menyayangi hewan dengan cara yang benar Tapi kenapa sih kita tidak boleh memberi makan kepada hewan Kan kita sayang pada hewan Nah ini nih penjelasannya Satu Satwa bisa tertular penyakit yang berasal dari makanan yang diberikan oleh pengunjung Yang kedua makanan yang diberikan pengunjung akan merusak diet khusus satwa sekaligus kesehatannya Kemudian yang ketiga satwa akan menelan segala macam yang ada Kantong plastik yang akan merusak usus dan bisa loh membunuhnya Lalu banyak terjadi kecelakaan ketika pengunjung memberi makan satwa Nah ini hati-hati Kemudian satwa tidak boleh terlalu banyak makan Gak baik jika obesitas Nah satwa yang obesitas itu biasanya malas untuk bergerak Duduk aja Eh tapi bukan yang ini nih Ini sekayaknya memang lagi santuy-santuinya saja sih Sebagai pengunjung kebun binatang ragunan Kita juga harus tertip ya Nah ini nih ada tata tertip bagi para pengunjung Yang pertama kita harus jaga kebersihan kandang satwa Kedua lihatlah satwa dengan tertip Ketiga jangan menggoda saat satwa sedang tidur Keempat jangan apatis terhadap lingkungan Kelima dilarang memberi makan satwa seperti yang tadi tuh Kemudian hindari kontak langsung dengan satwa Kemudian ini juga penting nih Kita tidak membuang sampah sembarangan Di ragunan sudah banyak tuh tempat-tempat sampah yang disediakan Jadi malu dong kalau kita masih buang sampah sembarangan Nah di zona-zona tertentu kita juga dilarang duduk-duduk dan menggelar tikar Contohnya seperti di halaman depan Kandang burung pelikan ini Jadi dari gerbang masuk utara Kita jalan ke kiri itu gak jauh dari situ Ada taman burung pelikan Di depannya sudah disemen bagus Kayaknya enak nih buat duduk-duduk dan gelar tikar Sambil botram atau makan makanan lauk Yang kita bawa dari rumah Tapi gak boleh tuh disini Karena halaman depan atau plaza depan dari taman burung pelikan ini Itu untuk para pengunjung menikmati burung-burung ini Jadi kita gak boleh ya egois menggelar tikar sendiri disini dan sebagainya Takutnya juga nyampah loh Oh iya bagi yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu ya sebelum melanjutkan Jangan lupa juga bunyikan loncengnya Agar kita tidak ketinggalan update konten-konten menarik dan penting sekitar Jakarta Jika ada tanggapan, pertanyaan, atau permintaan Boleh deh isi di kolom komentar Jika konten ini dirasa penting Share juga ke kerabat atau teman Jangan lupa kasih like ya Terima kasih loh Sepanjang tahun Setiap liburan nasional atau liburan sekolah Taman Marga Satwa Ragunan Selalu saja penuh dikunjungi oleh para pengunjung Yang datang ke sini Tidak saja berasal dari Jakarta Tapi juga dari luar Jakarta Bahkan jika ada saudara kita yang datang ke rumah kita di Jakarta Dari jauh Misal dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ataupun teman tempat lain Mereka selalu meminta kita untuk membawanya mengunjungi Ragunan Betul kan? By the way macan tutul ini kok dari tadi duduk saja bermalas-malasan Tapi biarin deh Karena kita sebagai pengunjung dilarang untuk mengganggunya Nini, stop Memberi makan Satwa Mengganggu Satwa Membunyikan suara gaduh Menempar benda apapun ke dalam kandang Jadi kita tidak boleh ya Mengganggu Satwa yang ada di dalam kandang Kita lihat saja Nonton Dia lagi ngapain tuh Nah di dalam Ragunan Kita juga tidak boleh ya Ngerokok ya Taman Marga Satwa Ragunan Termasuk salah satu destinasi wisata yang murah meriah Menjadi favorit warga Jakarta dan sekitarnya Untuk mencapai ke lokasi ini juga sangat mudah Karena setiap hari libur atau libur nasional Pihak Transjakarta menyediakan rute busway-busway khusus Misalnya rute dari Puri Beta Ciledug langsung ke Ragunan Itu salah satunya ya Masih banyak lagi yang lain Jadi warga yang ditinggal di pinggiran kota Jakarta Atau agak jauh Bisa dengan mudah mencapai lokasi ini Dan murah Karena basway itu Tiketnya Jauh dekat Cuma Rp3.500 Murah kan Insya Allah bisa terjangkau lah oleh semuanya ya Nah kapan nih mau ke Ragunan Jangan lupa Kita harus patuhi tata tertib yang ada di sana ya Buat keamanan kita bersama Terima kasih Jangan lupa like Jangan lupa like